Intro Selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pendengar pecinta dan juga penonton di channel youtube saya Dan apa kabarnya di kamera satu dan ada juga di kamera kedua Pagi hari ini selasa tepatnya tanggal 9 Oktober 2018 Saya akan memberikan informasi penting mengenai daftar pemilihan umum ya Atau pemilu 2019 Jadi bagi anda yang sudah berumur 17 tahun ke atas Jangan lupa ya anda bisa mengecek data pemilih pemilu 2019 Di sidalih3.kpu.go.id Sekali lagi silahkan anda masuk ke situs sidalih3.kpu.go.id Tapi sebelum itu jangan lupa juga anda yang sudah menonton video ini Atau yang baru saja menonton Silahkan anda klik subscribe Kemudian tekan atau aktifkan tanda lonceng Agar nanti pada saat saya mengupload video terbaru Anda bisa mendapatkan notifikasi Dan ingat subscribe atau menekan tanda lonceng itu gratis atau free untuk siapapun Oke bisa dilanjut ya Jadi dengan adanya sidalih3.kpu.go.id Kita bisa memastikan diri kita bahwa Nama kita itu ada di dalam data pemilih ya Nanti pada saat pencarian sudah selesai Kita akan bisa melihat nama kita Kemudian nick Nomor TPS Kemudian juga jenis kelamin Kemudian kelurahan, kecamatan, kabupaten, dan provinsi Jadi gampang ya Sekarang kita masuk ke situs web Yaitu di sidalih3.kpu.go.id Kenapa dek? Sebentar ya Ini adik Tian Barusan tadi Eh barusan tadi Bentar ya Ada di depan itunya Tabnya ini lagi dipakai untuk rekaman ya Oke Kita balik lagi ke sidalih3.kpu.go.id Jadi sebenarnya sidalih itu Itu kepanjangannya atau artinya adalah Sistem Informasi Daftar Pemilih Sistem Informasi Daftar Pemilih Nanti kita memasukkan provinsi kita Dari mana, kabupaten, nick Kemudian nama kita Kemudian kita bisa mencari nama pemilih kita ya Oke langsung Nah disini di sidalih3.kpu.go.id Ini adalah cek data pemilih pemilu 2019 Indonesia Kemudian disini provinsinya kita pilih Karena saya ada di Lampung Saya pilih Lampung Kemudian kabupaten Ya kabupaten ini sebenarnya bisa diisi bisa tidak Tapi kalau kita pengen cepat nyarinya Kita pilih aja Lampung Timur Kemudian kita bisa masukkan nick kita ya Nick yang ada di KTP elektrik 1-8-0-7-1-7-0-3-0-5-5-7-6-0-0-0-6 Kemudian kita masukkan nama kita Setelah itu cari pemilih Dalam waktu 2 detik atau 3 detik Maka akan muncul nama kita ya Sebagai pemilih pemilu 2019 Disini diinformasikan bahwa Nama Bastomi Nick 1-8-0-7 sekian TPS 0-0-6 Jenis Kelamin Laki-Laki Kelurahan Sumber Hadi Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur Dan Provinsi Lampung Ini sudah selesai ya Sudah dimunculkan Di dalam situs sidalih3.kpu.go.id Kemudian apabila Anda ingin menguploadnya di sosial media Silahkan screenshot Kemudian silahkan Anda tampilkan disitu Bahwa Anda sudah menemukan diri Anda Di dalam sidalih3.kpu.go.id Kemudian kalau sudah begini Selesai ya Sekali lagi jangan lupa Anda yang misalnya belum subscribe Atau juga belum Berlangganan dengan channel saya Gampang sekali lagi Diklik subscribe Warna merahnya Kemudian diklik Tanda lonceng ya Lonceng atau icon lonceng Disini banyak sekali video-video saya Yang saya buat Mulai dari Banyak hal tentang music Tentang edukasi Dan lain sebagainya Oke anyway Terima kasih banyak Atas kebersamaannya Dan sudah menonton video saya Dari awal sampai akhir Jangan lupa Beri komen di bawah video ini Ya sekali lagi Beri komen di bawah video ini Atau apabila Anda ingin men-share-nya Silahkan di-share di sosial media Atau juga silahkan di bagian Ke teman-teman yang lain Kemudian jangan lupa Jempolnya Like Subscribe juga ya Sama loncengnya Dan langsung dari Dusur 4 RT 17 RW 9 Desa Sumber Adi Kecamatan Melinting Lampung Timur Saya Undur Diri Terima kasih banyak Dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye Sub indo by broth3rmax